musik oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu salam sejahtera buat temen temen semuanya oke kita update suasana di bali saat ini di jalan kartika pelasa kota bali sampai jalan pantai kota bali nah kita awali dari jalan kartika pelasa kota bali saat ini buat temen temen yang baru bergabung di channel ini jangan lupa nih di klik dulu tombol subscribe nya karena setiap hari channel ini akan upload video terbaru di bali setiap hari oke sambil kita pelan pelan nih temen temen ya di suasana yang syahdu ini di sore hari ini untuk di jalan kartika pelasa kota bali terlihat lalu lintas cukup lancar nih temen temen untuk hari ini di sebelah kita ini ada lipomol nah ini ada street food juga disini jadi kalau temen temen ingin nongkrong nongkrong santai itu bisa di lipomol disini nih kalau sore hari biasanya sih disini kalau malem itu ada live musik temen temen di lipomol ini oke kita masih lanjut tentunya buat temen temen yang selalu support untuk video video informasi yang saya berikan ini terima kasih banyak pokoknya kita akan jalan jalan virtual setiap hari jadi video kali ini kita akan melihat suasana di jalan kartika pelasa kota bali ini sampai jalan pantai kota bali biar temen temen juga tau nih siapa tau temen temen yang menginap di kawasan kartika pelasa kota bali ini ingin ke pantai kota bali biar tau nih suasana sebelum liburan ke bali tentunya untuk di bali sendiri nih sudah semakin rame temen temen ya kita berdoa yang terbaik lah untuk semuanya agar bali terus rame wisatawan oke lalu kita sedikit macet nih disini temen temen nah ini ada sepa di sebelah kiri kita ini juga ada yang menjual aneka oleh oleh lah temen temen ya bisa berbelanja disini juga kita gas lagi sambil pelan pelan jadi untuk di jalan kartika pelasa kota bali ini banyak kita jumpai hotel nih temen temen kalau mau menginap disini juga cukup strategis ya kenapa sih dibilang strategis karena deket dengan bandara ikusti ngurah rebali dan juga deket dengan pantai kota bali ataupun mau ke pantai jerman juga deket dan untuk di jalan kartika pelasa kota bali ini ada 2 mall besar juga ada lipomall ada juga discovery mall yang terbaru nah nanti seperti apa untuk suasananya ikutin terus lah pokoknya temen temen video ini nah ini sedang diperbaiki ya kemarin ini dibongkar total nih temen temen sudah mau dibangun lagi nah disini bisa temen temen lihat sebelah kiri kita ya ini banyak juga tempat tempat untuk sewa motor kalau temen temen mau sewa motor sih kalau di bali jangan khawatir ya karena banyak sekali tempat tempat untuk sewa motor nih temen temen oke kita masih lanjut masih jadi santai ini sambil pelan pelan ya karena nggak buru-buru jadi kita jalan-jalan virtual yang santai saja nah ini hotel disini ada banyak hotel sih temen temen nah ini ada petugas kepolisian juga disebelahnya sini ada discovery mall nah discovery mall ini biasanya setiap hari kamis itu ada tari kecak nih temen temen buat yang penasaran untuk tari kecaknya di discovery mall ini silahkan tonton videonya ada di bawah video ini nanti kalau temen temen ingin suasana yang terbaru atau untuk pertunjukan kecak yang terbaru silahkan nanti akan saya buatkan ya setiap hari kamis nih temen temen disini dan gratis nih temen temen kalau mau nonton kecak di discovery mall apalagi spotnya itu view pantai kuta ya asik sekali lah pokoknya temen temen nah ini foto-foto pokoknya kalau temen temen liburan kembali siapkan memori ya karena setiap sudutnya itu banyak sempat menarik untuk berfoto-foto tentunya waterboom ada di sebelah kanan jadi waterboom ini juga rame terus sekarang ini temen temen yang mau ke waterboom silahkan dan di sebelah kiri kita ini restoran-restoran juga sudah banyak yang buka lagi kalau malem itu restoran-restoran juga banyak pengunjungnya nih temen temen dan untuk cuaca ya karena ini juga sore menjerang petang sih temen temen ya jadi cuaca sih akhir-akhir ini cerah terus tidak ada hujan kalau malem hari itu dingin sekali nih temen temen di Bali kalau di daerah temen temen gimana apakah juga sama dingin juga kalau malem nih oke kita masih lanjut nah ini di depan sebelah kiri kita ini juga ada yang menjual aneka aksesoris kaos-kaos baju-baju itu temen temen dan di sebelah kanan kita ini ada beberapa restoran-restoran yang rame terus juga jadi untuk di jalan Kartika Plaza Kuta Bali ini merupakan salah satu jalur yang sibuk juga ya dari bandara menuju ke pantai Kuta Bali ataupun sebaliknya dan untuk disini pun juga banyak hotel ataupun homestay ataupun penginapan nih temen temen untuk di jalan Kartika Plaza Kuta Bali nah ini Matilda nih di sebelah kiri ini rame kalau malem kita melewati Kuta Paradiso Hotel di sebelah kiri nah ini temen temen dan biasanya juga disini kalau malem itu rame temen temen banyak turis-turis yang jalan kaki ya termasuk wisatawan domestik juga suka jalan kaki nih kalau dari sini menuju ke pantai Kuta Bali temen temen makanya disini kalau malem itu sekarang sudah ramai oke kita pelan-pelan jadi di depan sana nanti itu ada perempatan temen temen ya kalau ke kanan itu ke jalan Tegalwangi tapi kita akan ke Kuta Square ya atau temen temen mau ke pasar seni juga bisa nih ini pasar seni itu ada di depan kita ini temen temen di sebelah kiri nah ini adalah pasar seni Kuta Bali jadi kalau temen temen mau ke pantai Kuta Bali itu juga bisa ya parkir disini nah ini pasar seni Kuta Bali temen temen jadi parkir di pasar seni itu enak juga temen temen kenapa? karena kalau mau ke Discovery Mall itu tinggal jalan kaki ataupun ke pantai Kuta juga tinggal jalan kaki kalau ke kanan ke Tegalwangi ya atau jalan Tegalwangi kita masuk ke Kuta Square karena kita akan menuju ke jalan pantai Kuta Bali nih temen temen dan jadi temen temen bisa tahu nih untuk suasana terbaru di Kuta Square saat ini jadi kesimpulannya sih untuk di Bali sendiri sudah rame ya temen temen dan untuk Kuta Square sendiri ini untuk pertokohan ataupun restoran sudah banyak yang buka dan rame pengunjung juga oke disini kita pelan pelan karena memang di Kuta Square ini terkadang juga macet nih temen temen seperti yang temen temen lihat saat ini di depan itu kan bertigaan ya yang pertemuan antara Kuta Square dan juga dari jalan pantai Kuta Bali temen temen jadi harus sabar kalau lewat sini tentunya oke kita pelan pelan ya semoga video ini bisa mengobati rasa kangen nih barangkali ada temen temen yang sering ke Bali dan sekarang masih belum bisa ke Bali dan kangen semoga video ini bisa mengobati rasa kangennya oke dan kita sekarang sudah berada di jalan pantai Kuta Bali jadi untuk jalan pantai Kuta Bali ini kalau jam segini memang selalu rame temen temen ya tapi kalau hari Sabtu dan Minggu itu kadang juga macet di jalan pantai Kuta Bali ini tapi kalau bawa motor masih bisalah nyelip-nyelip seperti ini temen temen ya yang penting tetap selalu hati-hati utamakan keselamatan di depan kita ini gak pura utama pantai Kuta Bali yang masih direnovasi atau perbaikan masih belum selesai ya temen temen dan disini pagar-pagarnya juga masih dalam proses perbaikan ini gak sabar nih ya biar cepat jadi nih temen temen tentunya untuk kenyamanan keamanan dan juga agar tampil lebih bagus lagi dan menarik karena pantai Kuta Bali ini merupakan salah satu pantai favorit bagi beberapa wisatawan mancanegara nih temen temen oke kita pelan-pelan kita lanjut kita sudah sampai di depannya hotel hardrock ya temen temen masih berada di jalan pantai Kuta Bali ini mulai gelap nih karena menjelang petang untuk saat ini apalagi matahari tertutup mendung ya temen temen karena juga sudah terbenam nih jam segini starbuck sebelah kanan nah jadi seperti inilah temen temen untuk suasana di jalan pantai Kuta Bali kesimpulannya sih untuk lalu lintas rame lancar ya untuk di jalan pantai Kuta Bali ataupun dari jalan Kertika Plaza Kuta Bali tadi kalau jam segini memang jam-jamnya rame temen temen ya banyak yang mau ke pantai atau pulang dari pantai dan juga banyak yang baru pulang kerja jadi jam-jam sibuklah jam segini temen temen apalagi kalau Sabtu dan Minggu itu selalu rame dan macet terkadang di jalan pantai Kuta Bali ini sampai disini yang belum klik tombol like nya dibantu dulu nih temen temen di klik tombol like nya biar makin jauh lagi tentunya buat temen temen yang baru menemukan channel ini untuk berbagi informasi suasana terbaru di Bali jangan lupa di klik tombol subscribe nya karena channel ini upload video di Bali setiap hari kenapa kok upload videonya setiap hari ya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk informasi suasana terbaru yang ada di Bali setiap hari kan siapa tahu nih dalam waktu dekat yang merencanakan untuk berlibur ke pulau Bali nah di sebelah kanan kita ini ada beachwalk Bali nah beachwalk Bali ini merupakan salah satu mall juga yang rame tidak pernah sepi pengunjung sih bisa dibilang ya temen temen di beachwalk Bali ini karena memang beachwalk Bali ini tempatnya itu cukup strategis ya di depannya pantai Kuta Bali yang berlokasi di jalan pantai Kuta Bali jadi habis sunsetan di pantai Kuta bisa mampir ke beachwalk Bali oke kita lanjut nih temen temen sambil pelan-pelan untuk melihat suasana di jalan pantai Kuta Bali selamat menikmati 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 Jadi untuk di pantai kota Bali ini teman-teman ya Walaupun malam itu juga masih rame loh disini Jadi karena di trek joggingnya itu ada lampu-lampunya Jadi masih ada yang jalan-jalan santai di pinggiran pantai Nah disini spot menarik juga untuk berfoto-foto Apalagi kalau pas sunset mataharinya itu gak tertutup mendung Itu keren banget disini teman-teman Oke kita masih lanjut Di depan sana juga masih ada tempat untuk bermain skateboard nih teman-teman Siapa nih yang suka main skateboard atau sekedar nongkrong Bisa nih datang disini di pantai kota Bali Di tempat bermain skateboard ini teman-teman Oke di sebelah kiri ini banyak yang parkir disana Dulu disana itu pasar teman-teman ya Yang bukannya sampai jam 7 malam Sekarang pasarnya sudah tutup ya yang di sebelah kiri kita ini Sekarang dipakai untuk parkir nih teman-teman Kalau untuk ke depannya kurang tahu dipakai untuk apa lagi ya Nah ini di sebelah kiri ada tempat untuk bermain skateboard nih Disini tuh kalau malam itu rame sekali teman-teman Nah ini ya itu bisa dilihat Kalau tengah malam itu rame sekali disana Tapi nggak tahu ya sekarang nih teman-teman Nantilah saya buatkan videonya yang terbaru Kalau kita ke kanan kita bisa ke jalan legian Bali melewati jalan penesari kota Bali ya Jalan pintas juga sih bisa dibilang kalau mau ke legian teman-teman Kita melewati trap Bali kota beach hotel Nah ini kalau teman-teman penasaran untuk review kamarnya Trap Bali kota beach hotel silahkan cek di playlist ya Di playlist sudah ada videonya teman-teman ya Beberapa hotel yang saya review Silahkan cari di playlist Ketik saja ada disana Villa dan hotel murah yang ada di Bali Nanti teman-teman cari disana siapa tuh ingin tahu review-review yang lainnya juga Oke seperti inilah suasananya di jalan pantai kota Bali Jadi untuk kesimpulannya di sore hari ini Yang kita awali dari Tadi itu kita mengawali dari jalan luar segar Dan masuk ke jalan kartika plasa kota Bali Melewati kota square Dan sekarang kita berada di jalan pantai kota Bali Bisa disimpulkan Lalu lintas cukup rame lancar Untuk sore menjelang petang ini teman-teman Mungkin ada tempat atau apa ya Yang ingin diketahui lagi buat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar nih Nanti akan dibuatkan untuk videonya Karena kita setiap hari nih jalan-jalan virtual Sesuai dengan requesan terbanyak dulu Nah ini di sebelah kanan Itu restoran juga teman-teman Ada hotel Halo hotel-hotel disini tuh semuanya strategis ya Karena tinggal keluar hotel itu sudah ketemu dengan pantai kota Bali teman-teman Asik tentunya Sampai disini yang belum klik tombol subscribe-nya Dibantu nih teman-teman Diklik tombol subscribe-nya Nanti kalau ada update-an terbaru Biar teman-teman gak ketinggalan nih untuk videonya Oke kita sekarang ini sampai di Gapura Pantai Legian Nah itu tulisannya teman-teman ya Jadi ini adalah Gapura Pantai Legian Kalau teman-teman mau ke Pantai Legian bisa melewati disini Kalau mau parkir bisa lurus aja Atau kalau teman-teman mau ke Jalan Padma juga bisa lewat sana Nah disini ya kalau teman-teman mau parkir ada banyak tempat parkir disini lah teman-teman ya Oke ini di Paping ya sekarang nih teman-teman Ya semoga video ini bisa bermanfaat tentunya Jangan lupa di share ke sosial media teman-teman juga Agar temannya saudaranya tetangganya juga bisa tahu yang teman-teman ketahui saat ini Dan oke nih teman-teman sampai sini dulu Tentunya buat teman-teman semuanya semoga dilancarkan untuk urusannya Dan dilancarkan untuk rejekinya Ditunggu tentunya untuk liburan ke Pulau Bali Oke teman-teman sampai sini dulu terima kasih banyak buat semuanya Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat dan dilimpahkan untuk rejekinya Semoga sehat selalu dimanapun berada dan salam sejahtera buat semuanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati